Oh ngikat udah beres semua eh mantap waktu lihat kesini mantapnya mana mantapnya mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat petani bijak dimanapun sahabat petani bijak berada mudah-mudahan di pagi kali ini di pagi yang cerah ini sahabat petani sehat walafiat selalu berkah di bidang pertaniannya salam satu tanah baik sahabat petani bijak di kesempatan kali ini di video kemarin bahwasannya kami nge-review ya nge-review apa yaitu nge-review video masalah penyakit di terong ya terong mengenai masalah virus Gemini bagaimana hasilnya virus Gemini itu yuk kita lihat ke kebun terong kita virus Gemini virus Gemini itu atau bule ya jadi kalau sahabat petani ada diantaranya terongnya itu daunnya itu ada percak kuning yaitu bule ya namanya kalau di kita disini bule atau virus Gemini apa obatnya kita ada di atas yang kemarin kita bikin dan konten juga ya mengenai masalah virus Gemini sekarang di kesempatan kali ini kita lihat hasilnya daripada treatment virus Gemini tapi sebelumnya kita lewat sebelum ke ladang terong yang di sebelah sana tuh itu terong yang di samping kiri kanan jeruknya itu kan samping kiri kanan jeruknya itu kan ada terong tuh ada terong kita review nih tanaman cabai kita usianya itu cabai kita itu usia cabai kita ya yaitu 34 hari setelah tanam bukan sebelah semai tapi setelah tanam ya banyak diantaranya nih sebelum kita ngebahas terong ungu ya ada diantaranya Kang apakah bisa ditumpang tumpang sari antara cabai sama tanaman yang lain jawabannya bisa dengan apa kita tumpang sari yaitu dengan tomat nah mana dulu yang ditanam Apakah tomat dulu apa cabai dulu cabai dulu ya kita tanam kalau mau mau tumpang sari cabe dulu yang ditanam nanti usia cabai nya sudah menginjak 35 hari setelah tanam baru masukkan tomat nah ini tomat kebetulan kami nanam tomat ini jenisnya serpo ya untuk dataran rendah bukan dataran tinggi dataran rendah ya di untuk ilmu nih sahabat petani bijak ya kalau mau tumpang sari cabe sama tomat alangkah baiknya rekom dari saya alangkah baiknya cabe dulu nanti cabai nya usianya udah udah lebih daripada 35 hari baru masuk daripada tomatnya nanti hasilnya seperti gini tomat ini cabe ya nah paretnya seperti gini tuh ini cabai nya kita lari ke pokok poin yang utama kita ya poin utama kita yaitu kita ngebahas masalah virus Gemini atau bule ya ya biasa lah di ladang kami meskipun kecil gitu segala macam ada jenis kita nanam terong sambil menunggu jeruk ya tapi jeruknya Alhamdulillah jeruknya udah mulai berbuah sebelum lagi ke Terong Gemini nah kalau andaikan ada sahabat petani nih jeruk yang seperti gini kita sortir lagi dulu ya tuh kan ada ini ada tiga satu dua tiga ini nggak bakalan bener alangkah kebaiknya dibuang juga ini kan kawin dua nih nih 12 kalahkan kita ambil satu dibuang pisahin satu ini supaya bagus jadi jangan kebanyakan buah juga itu kan pertumbuhannya nggak bakalan seimbang sama dahan itunya itu masalah jeruk kita kembali lagi kenapa jadi ngebahasan masalah jeruk kita terong kita ngebahas terong yang bule kemarin sahabat petani ada diantaranya terong kami ini bule semua itu kan bule semua Hai bule-bule satu bayar satu bayar satu banaran ya satu bedengan itu bule semua kena pitoktora Hai ada kena yang pitoktora juga ada yang kena virus Gemini nah kebetulan di saat ini ya kita lihat hasil ya sengaja kita muter-muter di kebun ini supaya lihat hasil karena ada minggu kemarin tepatnya tanggal 20 Desember ya 20 Desember lahan kami ini diserang dengan dua penyakit yang yang pertama penyakitnya pitoktora ya yang kedua virus Gemini keserang tapi Alhamdulillah hasilnya sekarang ya Alhamdulillah lah bisa sembuh ya pitoktora dan virus Gemini nah kita sambil jalan-jalan kemarin kan boleh di review ya video kami yang sebelumnya video kami yang sebelumnya itu ada satu bedengan semua terongnya itu kena virus nah ini nih bedengan ini kena virus semua bedengan ini kena virus yang ini enggak tapi sekarang lihat daunnya tuh udah sembuh ya nah ini udah sembuh nih udah mulai membaik dan sembuh tuh itu virus Gemini nih kelihatan enggak ya mudah-mudahan kelihatan nah kelihatan enggak sahabat nah ini nih persik daun nah nah itu kita lihat lagi itu satu ya yang kena virus nah itu juga yang tadi ditunjukin tuh seperti ini juga seperti itu sama tapi sekarang udah sembuh dengan cara dengan obatnya apa nanti saya bahas tuh kan percaknya disini udah sembuh semua nih Alhamdulillah bisa sembuh ya virus nah virusnya itu udah udah sembuh nih nah apakah virus virus yang tadi nah ini nih diantaranya kita bahas ya ini kena virus Gemini dan buahnya enggak bakalan bener seperti gini andaikan berbuah juga kecil-kecil maka kalau kita enggak bisa dikendalikan alangkah baiknya saya katakan potong aja dari bawah karena dia bisa menyebar tapi kita bisa dikendalikan dengan cara apa yang pertama abamektrin kemarin saya di abamektrin ini saya mau pakai abacel ya terus imidaclorofit kemarin saya pakai winder yang utamanya lagi ada dua jenis lagi fungsida ya yaitu Torbinol sama gandasil gandasil d atau gandasil daun gandasil ada dua ya ada gandasil d sama gandasil b kita pakai gandasil daripada d untuk daun nah hasilnya Alhamdulillah sahabat petani nih ya jadi kita ada rekom dari kami andaikan sahabat petani ini punya permasalahan mengenai seputaran terong ungu saya dikai saya nanam terong ungu terong lajata ya Nah ada percak daun seperti ini percak daun atau daunnya bule ilmiahnya virus gemini yaitu dengan fungsidanya dan pesticidanya kalau fungsidanya kita pakai Torbinol pesticidanya kita pakai imidaclorofit sama abamectrin tapi dilihat dulu itu bisa disuspensikan ya tiga perkara itu semuanya racun tersebut fungsida dan pesticida tersebut bisa disuspensikan yang hasilnya Alhamdulillah bisa sembuh juga demikian sahabat petani mudah-mudahan bermanfaat nih untuk sahabat petani semua mengenai masalah virus gemini bisa sembuh dengan fungsida dan pesticida asalkan kita bisa ada patokan yaitu tepat waktu tepat aplikasi tepat bahan aktif tepat sasaran ya intinya seperti itu Insya Allah kita bisa disembuhkan dikarenakan konten ini kita lihat daripada hasil ya maka kita sambil jalan-jalan sambil jalan-jalan di lahan kecil kami yang ada di Sumatera Barat ya di dunia sahabat petani mudah-mudahan bermanfaat baik yang menyampaikan baik pula yang mendengarkan ada yang lebih baik jadi siap mengamalkan dan menyampaikan kembali ke saudara-saudara kita yang lain sekitar pertanian jaya terus petani Indonesia jaga mood perkara pertanian terima kasih yang sudah subscribe yang belum ditunggu akhirnya petani bijak di kawasan Sumatera Baratnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Lagi apa bro Lagi apa Lagi apa Lagi apa Lagi apa Lagi apa Amin.